Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Formula E Karena ini menarik teman-teman Program Pak Anies Baswedan Yang mana program ini Akan melibatkan Pembalap-pembalap dari luar negeri Untuk bisa hadir di Indonesia Pada tanggal 4 Juni 2022 Karena sedianya memang Akan digelar di awal Bulan Juni teman-teman Dan kemarin Pak Jokowi sudah mengecek secara langsung Terkait proyek Sirkuit Formula E Dan Pak Jokowi ini mengapresiasi Kinerja dari Pak Anies Baswedan Bahwa track lintasan Formula E itu sudah selesai 100% ini sudah selesai Pengerjaannya Tinggal yang kurang adalah Tribun Kemudian Pedok Dan ini akan Dikerjakan setelah Hari Raya Nah teman-teman Ketika sirkuit Formula E ini Dipastikan akan digelar di awal Bulan Juni teman-teman Maka Beberapa di antara kita Akan ingat Apa yang pernah disampaikan Oleh Giring Kanesa Dimana pada waktu itu Giring Melakukan Pengecekan Di wilayah Ancol Tempat dimana Sirkuit Formula E itu Akan digelar Dan disana Giring ini Merasa khawatir Teman-teman Kalau Formula E itu gagal Terkait sirkuit Formula E tersebut Bahkan disana Giring melihat Ada kamping-kamping Yang sedang mencair rumput Nah kemudian teman-teman Beberapa minggu berikutnya Ini Dibangunlah Proyek Formula E Dan akhirnya hari ini Sudah selesai Nah kali ini teman-teman Ada pendapat Dari pendukung Pak Anies Basvidan Yaitu Giz Khalifa Menyindir Apa yang pernah disampaikan oleh Giring Kanesa PSI Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari populis Teman-teman Sirkuit Formula E Hampir rampung Giz Khalifa Ke Haji Giring Tenang Nanti gue siapin lagi Tempat buat Menggiring kambing Ini adalah sindiran Cukup keras dari Giz Khalifa Kepada Giring Kanesa Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Giz Khalifa Melontarkan komentar penohok Kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Haji Giring Kanesa Kritik itu dilontarkan Menyusul tinjauan Presiden Jokowi Ke lokasi sirkuit Formula E Di kawasan Ancol Jakarta Utara Senin 25 April 2022 Menurut Giz Yang juga Seorang pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu Kedatangan Jokowi Untuk meninjau langsung Pembangunan sirkuit Formula E Yang nyaris rampung Itu adalah Sebuah tamparan Keras buat Giring Selama ini Getol Nyinyir Balap mobil Bebas emisi Gagasan Anies Baswedan ini Yang sekarang Pak Jokowi Datang ke sirkuit Formula E Apa yang dikatakan PSI barusan Menarik lagi Ke persoalan-persoalan Lama 2017 Nggak abis-abis Kata Giz Khalifa Dalam diskusi Catatan Demokrasi TV1 Yang dikutip Dari Populis Rabu 27 April 2022 Ada pun Giring Bersama sejumlah Kadar PSI Beberapa waktu lalu Sempat meninjau Lokasi Pembangunan Sirkuit Formula E Saat itu Memang Belum ada Pembangunan Sama sekali Di lokasi itu Giring mengaku Sempat Menemui Banyak kambing Warga yang Lepas Di tempat tersebut Saat itu Giring mengaku Pesimis Jika Lintasan Formula E Bisa rampung Dibangun Tepat waktu Terkait Semua kritik Giring itu Giz Khalifa Lantas mengatakan Dengan Rampungnya Sirkuit Formula E Maka lokasi Yang dulu Giring datangi Dan mengusir Kambing Warga Akan hilang Untuk itu Dia mengaku Biaknya Segera mencarikan Lokasi baru Buat Giring Menggiring Kambing Gini Gini Saya sederhana Saja Kalau kesal Tempat Ngegiring Kambingnya Dia itu Hilang Ntar gue Sediain Di tempat Yang lain Nih Gue Siapin lagi Kalau Diancolkan Sudah jadi Formula E Yang katanya Nggak mungkin Nanti Saya siapin lagi Tempat Giring Menggiring Kambing Tukasnya Ini Sindiran Cukup Keras Dari Gis Khalifa Teman Teman Kepada Giring Kanesha Karena Dulu Memang Giring Ini Pesimis Teman Teman Terkait Gelaran Formula E Karena Pada Waktu Giring Itu Kesana Belum Ada Pembangunan Sama Sekali Jadi Pengukurannya Belum Terlihat Kemudian Meratakan Jalan Juga Belum Ada Dia Pesimis Kalau Gelaran Formula E Itu Akan Bisa Dilakukan Tepat Waktu Yang Menjawabnya Ternyata Hari Ini Lintasannya Sudah Rampung Sudah Selesai Jadi Kekhawatiran Dari Giring Kanesha Ini Sama Sekali Tak Terbukti Teman Teman Justru Ini Formula E Ini Malah Dikunjungi Oleh Presiden Jokowi Artinya Memang Ini Ada Gelaran Internasional Yang Mendapat Perhatian Juga Dari Pemerintah Sampai Pak Jokowi Ini Turun Langsung Ke Sirkuit Formula E Oke Kita Lanjut Teman Teman Sebagaimana Diketahui Jokowi Mengaku Datang Melihat Langsung Perkembangan Pembangunan Sirkuit Formula E Di Kawasan Ancol Jakarta Utara Senin 25 April 2022 Saat Meninjau Lokasi Balap Mobil Bebas Emisi Itu Jokowi Ditemani Langsung Oleh Anies Bas Widan Dari Jumlah Foto Yang Beredar Di Media Sosial Keduanya Tampak Sangat Lengket Momen Pertemuan Ini Kemudian Menjadi Perbincangan Hangat Warganet Saya Datang Ke lokasi Ancol Di Jakarta Utara Suri Tadi Untuk Meninjau Langsung Perkembangan Proyek Pembangunan Sirkuit Formula E Saya Sempat Berkeliling Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Bas Wedan Untuk Menjajal Aspal Baru Sirkuit Ini Ujar Jokowi Yang Dikutip Dari Keterangan Resminya Di Instagram Selasa 26 April 2022 Presiden Mengaku Senang Dan Lega Sirkuit Formula E Dengan Panjang Lintasan 2,4 Kilometer Sudah Siap Untuk Digunakan Tinggal Penyelesaian Pedok Dan Grandstand Tapi Saya kira Masih ada Waktu Sehabis Lebaran Saya berharap Bulan Juni Nanti Kita Sudah Bisa Menyaksikan Balap Mobil Listrik Di Sirkuit Formula E Di Ancol Tuturnya Demikan Pula Yang Disampaikan Anies Ia Berterima Kasih Kepada Presiden Jokowi Sudah Menyempatkan Hadir Di Sirkuit Formula E Di Ancol Dirinya Berharap Sirkuit Yang Sudah Hampir Tuntas Ini Bisa Selesai Sempurna Siap Jadi Tuan Rumah Acara Internasional Dan Bawa Nama Baik Untuk Negara Indonesia Dan Kota Jakarta Nah Itu Teman Teman Yang Disampaikan Pak Jokowi Pak Jokowi Ini Memang Datang Di Sirkuit Ancol Untuk Mengecek Terkait Proyek Yang Lagi Dikerjakan Dan Alhamdulillah Teman Teman Proyek Itu Sudah Selesai Hanya Kurang Pedok Sama Grandstand Dan Dipergerakan Habis Lebaran Dua Minggu Maksimal Itu Sudah Selesai Dan Pak Anies Juga Mengucapkan Terima Kasih Teman Teman Kepada Presiden Jokowi Yang Menyempatkan Untuk Berkunjung Di Sirkuit Formula E Itu Artinya Bahwa Pemerintah Konsen Pemerintah Memperhatikan Proyek Yang Sedang Diprogramkan Dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Paswiden Karena Bagaimanapun Juga Teman Teman Namanya Program Atau Acara Yang Melibatkan Internasional Tentu Presiden Akan Ikut Bertanggung Jawab Tentunya Karena Ini Menyangkut Nama Baik Indonesia Jadi Kalau Gelaran Formula E Nanti Lancar Tidak Ada Masalah Dan Akhirnya Sukses Tentu Akan Membawa Nama Baik Indonesia Tetapi Tetapi Juga Sebaliknya Jika Formula E Nanti Gagal Dilaksanakan Banyak Masalah Ketika Pemain-pemain Datang Di Indonesia Akan Menggelar Kegiatan Ini Ada Masalah Ini Itu Maka Ini Juga Akan Membawa Nama Jelek Untuk Indonesia Karena Itu Dari Sekarang Teman-teman Pak Jokowi Kemarin Sudah Mengecek Langsung Dan Ternyata Tidak Ada Masalah Jadi Pengerjaan Terus Dilakukan Dan Tinggal Kurang Yaitu Grandstand Sama Pedoknya Dan Itu Tidak Lama Teman-teman Artinya Secara Keseluruhan Pak Jokowi Puas Dengan Kinerja Yang Dilakukan Pak Anies Baspedan Namun Teman-teman Pihak Pendukung Pak Anies Giz Khalifa Ini Mengingatkan Kepada Kiri Ganesha Bahwa Ini Loh Formula E Sudah Selesai Yang Dulu Diragukan Oleh Kiri Ganesha Dan Bahkan Disana Giring Ini Melihat Kamping-kamping Yang Ada Disana Mencair Rumput Di Lokasi Sirkuit Formula E Tetapi Pak Anies Dengan Kerja Timnya Ini Mampu Menyelesaikan Sirkuit Formula E Dan Hari Ini Lintasannya 100% Selesai Itu Itu Artinya Secara Tidak Langsung Pak Anies Menjawab Terkait Kekhawatiran Dari Kiri Ganesha Yang Mengkhawatirkan Bahwa Formula E Itu Gagal Dikelah Di Indonesia Karena Proyeknya Belum Dimulai Pembangunan Tetapi Itulah Teman-teman Pengkritik Tetaplah Pengkritik Tetapi Yang Menjalankan Terus Melakukan Pekerjaannya Yaitu Membuat Program Dari Pak Anies Ini Akan Selesai Tepat Pada Waktunya Dan Ini Dipuktikan Pak Anies Bahwa Memang Sirkuit Formula E Sudah Selesai Nah Itu Teman-teman Terkait Kritikan Kes Khalifa Kepada Kiri Ganesha Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax